POSKO ini akan melayani dan memfasilitasi masyarakat untuk melapor jika menemukan keterlibatan aparat TNI maupun ASN lanut silas papare, baik dalam bentuk manipolitik maupun dukungan langsung untuk pasangan calon tertentu. Komandan lanut silas papare, Jayapura, mengatakan pengaduan yang disampaikan harus disertai dengan alat bukti, seperti foto dan video keterlibatan aparat TNI AU dalam kampanye salah satu paslon capres dan cawapres maupun caleg. Nantinya bentuk pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat akan ditelesuri dan akan berkoordinasi dengan bawaslu untuk menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan. Jika terbukti prajuri TNI melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas. Kita sudah menyiapkan POSKO apabila ada masyarakat melihat indikasi TNI khususnya personil lanut yang tidak netral bisa dilaporkan ke POSKO tersebut. Itu saya kira wujud dari komitmen TNI untuk netral. POSM-nya bagaimana? Di jalan utama itu, di depan makol lanut, itu ada POS polisi, ada POS polisi militer, ada petunjuknya untuk melaporkan. Izin jenderal syarat untuk melapor itu apa saja? Untuk melapor anggota yang terlibat misalnya? Melapor saya kira cukup bawa bukti ya, bukti baik foto maupun video ataupun apapun lah bisa. Selain mendirikan POSKO pengaduan dan lanut juga melarang penggunaan fasilitas lanut silas papare untuk kampanye maupun pemasangan alat peragak kampanye di lingkungan lanut silas papare.